Wah anaknya hiperaktif pasti gara-gara kebanyakan makan gula itu Makanya jangan dikasih gula banyak-banyak anaknya biar gak hiperaktif Biar gak jempalitan Pernah gak teman-teman ngelengar kata-kata itu? Well sugeras merupakan kondisi ketika anak mengalami hiperaktif Dikatakan karena kebanyakan makan gula Padahal menurut penelitian saat ini nih Kebanyakan makan gula pada anak tidak berhubungan dengan hiperaktifitas anak ya teman-teman Tapi bukan berarti makan banyak gula itu aman buat anak-anak Anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak mengkonsumsi gula tambahan Dari makanan maupun minuman tambahan lebih dari 25 gram Atau 6 sendok teh per hari Sementara anak usia kurang dari 2 tahun Itu tidak disarankan untuk diberi makanan ataupun minuman pemanis tambahan Jadi memberikan gula pada anak memang ada takarannya Gula darah terlalu tinggi pada anak itu sangat berbahaya ya teman-teman Walaupun tidak berhubungan dengan hiperaktif Tapi juga berhubungan dengan resiko penyakit diabetes militus Baik diabetes militus tipe 1 maupun diabetes militus tipe 2 Makanya teman-teman perlu tahu nih gejala dan tanda anak kita kelebihan makan gula Yang pertama sering haus dan sering kencing Sering haus dan sering kencing ini adalah gejala klasik dari kelebihan gula Di mana kadar gula yang tinggi dalam darah akan memberikan sinyal bagi tubuh untuk membuang gula darah berlebihan melalui kencing Anak-anak dengan kadar gula tinggi biasanya akan sering ke toilet untuk buang air kencing Bahkan mereka bisa sering mengompol di malam hari Jadi biasanya tidak pernah mengompol ini tiba-tiba sering mengompol Selain itu sering kencing dapat menyebabkan volume cairan pada pembuluh darah menurun Maka timbulah rasa haus ya Ketika anak itu sering kencing biasanya dia akan sering minum selalu merasa kehausan Apa bedanya dengan anak yang benar-benar kepengen minum sama yang sering minum karena gula darah tinggi Teman-teman bisa memperhatikan nih Ketika gula darah terlalu tinggi biasanya dia akan sering minum dan sering kencing Rasa hausnya itu tidak terlampiaskan walaupun sudah minum Misalnya pagi biasanya cuma minum 1 gelas air Tapi karena dia gulanya terlalu tinggi Anak itu akan minum 2-3 gelas air Lalu buang air kecil terus-menerus juga Nah itu adalah gejala dari kelebihan gula darah pada anak Yang kedua mengalami penurunan berat badan Biasanya anak kelebihan gula itu awalnya akan gemuk dulu Lalu setelah gula tersebut tidak mampu diserap oleh tubuh Dikeluarkan terus-menerus melalui air kencing Gula darah terlalu tinggi tidak mampu menghasilkan energi dalam sel Maka akan terjadi pemecahan protein maupun lemak pada tubuh si anak Sehingga menyebabkan anak tersebut kurus ya Jadi kurusnya ini walaupun sudah dikasih banyak makan Tapi anak ini tetap kurus saja Itu karena gula darah terlalu tinggi yang tidak bisa diserap oleh tubuh Dan dibuang melalui air kencing Sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami penurunan berat badan drastis Jadi kalau teman-teman punya anak sudah dikasih banyak makan yang manis-manis Makan kue, permen, gigi, coklat, minum yang manis-manis, susu gitu ya Tapi berat badannya tidak naik-naik Sering kencing, sering haus Malah mengalami penurunan berat badan Maka sebaiknya segera cek kadar gula anaknya Jangan sampai dia mengalami kadar gula darah tinggi Yang ketiga kelemahan atau kelelahan Ya ini kebalikannya dari sugeras ya Ternyata anak-anak yang kadar gulanya terlalu tinggi Itu biasanya lebih gampang capek daripada biasanya Merasa kelelahan dan kepengen tidur terus Nah kenapa? Karena tubuh itu memperoleh energi dari pemecahan gula darah yang masuk ke dalam sel Setelah kita makan, gula-gula tersebut akan dipecah di dalam darah dan diproses menjadi energi Namun ketika tubuh si anak tidak mampu memproses gula tersebut menjadi energi Akhirnya kehabisan energi yang bikin gula darah itu menumpuk dalam darah Tapi tidak mampu dipecah untuk menjadi energi Akhirnya anak itu menjadi lemes dan lelah Jadi gampang capek, gampang ngantuk Walaupun sudah makan tapi tetap aja kepengen tidur, ngantukan gitu ya Maka kalau ada gejala tersebut sebaiknya segera dicek gula darahnya Yang keempat, lapar terus-menerus Rasa lapar ini terjadi karena kadar gula darah tidak mampu masuk ke dalam sel-sel tubuh Yang seharusnya gula darah ini bisa digunakan sebagai energi Namun karena menumpuk dalam darah Tubuh kita tidak mampu memproses gula tersebut menjadi energi Akhirnya anak-anak merasa kelapra Nah ini merupakan krias gejala klasik diabetes ya Rasa lapar terus-menerus, rasa haus terus-menerus Rasa ingin kencing terus-menerus Dan penurunan berat badan secara drastis Jadi walaupun sudah makan terus-menerus Walaupun sudah minum terus-menerus Tetap kepengen kencing dan tetap mengalami penurunan berat badan Maka sebaiknya dicurigai anak teman-teman itu mengalami kadar gula darah terlalu tinggi Yang kelima, gampang marah Kadar gula yang terlalu tinggi pada darah namun tidak dirubah menjadi energi Itu dapat membuat anak-anak merasakan kelelahan Haus terus-menerus, lapar terus-menerus Yang akhirnya bikin anak jadi mudian, gelisah Dan gampang emosian, gampang marah Karena rasanya itu tubuhnya tidak karuan ya Sudah merasakan lapar, haus, sering kencing, kelelahan Jadi ini gampang marah dan gampang mudian Selanjutnya nafas berbau aseton Aseton ini seperti bau pembersi cat kuku ya Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu menghasilkan energi dari sumber lain Karena dia tidak mampu menyerap gula pada darah Akhirnya dia memecah lemak pada darah kita Yang disebut dengan keton Tingginya keton pada darah itu akan menimbulkan bau Seperti buah manis maupun cat kuku nih teman-teman Jadi bau nafasnya benar-benar khas banget bau aseton Yang ketujuh ruang popok atau munculnya jamur di area pantat maupun selangkangan si anak Air kencing yang mengandung gula itu sangat disukai oleh bakteri maupun jamur ya Sehingga anak-anak yang kadar gulanya terlalu tinggi Kencingnya juga mengandung gula apalagi masih menggunakan popok akan mudah mengalami ruang popok Kalau tidak menggunakan popok biasanya akan mudah merasakan gatal di area selangkangannya Akan muncul jamur di sana Nah kalau sudah seperti itu maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter Dan yang terakhir adalah akantosis nigricans Akantosis nigricans ini adalah kondisi kulit yang lebih hitam seperti bludru Dia muncul di area lipatan-lipatan seperti lipatan leher bagian belakang ditengkuk Di area ketia, pangkal paha, pantat, selangkangan Biasanya pada anak-anak ini paling banyak muncul di area tengkuk Apalagi anak yang obesitas ya Kegemukan berat-berat berlebih Kalau sudah muncul adanya akantosis nigricans Maka bisa dicurigai anak teman-teman mengalami kadar gula darah terlalu tinggi nih teman-teman Nah kalau memang sudah mengalami sebut Jangan ditunda-tunda untuk sederhana konsultasikan ke dokter spesialis anak ya Agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan Silahkan komentar di bawah Dan dari teman-teman see you di video lanjutan ya Bye-bye